Terima kasih. Jadi kami melihat ini kan sudah merupakan suatu keputusan dari pemimpin tertinggi bangsa ini ya, dari Presiden. Ibu Kota Negara kita akan pindah ke Kalimantan Timur. Kami melihat tentunya ada banyak peluang. Peluangnya itu dari sisi kami, kami lihat itu kan ada tiga tahapan pengembangan Ibu Kota Negara nantinya. Tahap sana kan tahap pertama itu adalah pusat pemerintahnya sendiri. Tahap kedua baru fasilitas-fasilitas penunjangnya. Dan tahap ketiga baru yang banyak juga dilibatkan langsung oleh REI itu untuk perumahan-perumahan yang sifatnya umum. Nah kami lihat kita punya peluang di semuanya nih Pak. Pada saat pembangunan Ibu Kota Negaranya sendiri, pusat pemerintahnya sendiri di 2000 hektare itu, tentunya nanti kan ada pemindahan atau relokasi ASN TNI Polri yang sekitar 200 ribu pekerja. Nah itu tentunya mereka butuh banyak kebutuhan ya, fasilitas perbelanjaan, sekolah, kesehatan, dan macam-macam. Nah itu biasa kami ini anggota REI kan tidak hanya bisnisnya di bidang perumahan aja, tapi juga tadi itu perbelanjaan, shopping center, mall itu semua anggota REI. Rumah sakit-rumah sakit juga anggota REI yang bangun. Sekolah-sekolah, perguruan tinggi, ternama itu ada di proyek-proyek anggota REI juga. Itu anggota REI juga bangun. Nah itu kami lihat itu ada peluang. Di tahap duanya juga demikian. Pembangunan rumah-rumah kan dari 200 ribu pegawai negeri nanti yang pindah, ada juga orang-orang yang merupakan tercipta karena kegiatan ikutannya. Jadi kalau dikatakan ada sekitar 1,5 juta penduduk nantinya, kalau 200 ribu itu x 4,800 ribu, mungkin ada 700 ribu pekerja-pekerja dan orang-orang yang muncul dari kegiatan ikutannya. Nah ini ada kebutuhan rumah, kebutuhan fasilitas, dan sebagainya. Itu buat kita peluang. Jadi dari sisi peluang semua tahap pembangunan ini REI bisa bermain di sana. Ini ada informasi, ada angka yang tersebut di seribu triliun atau satu kwadriliun mengenai potensi pembangunan dari sektor properti di Kalimantan Timur. REI sendiri melihat angka ini seperti apa? Satu kwadriliun. Bagaimana REI juga bisa ikut mengecap manisnya angka satu kwadriliun dari potensi calon proyek-proyek pembangunan Ibu Kota Baru ini? Ini kan yang dibangun itu juga banyak dan tidak dibangun serta-merta, segera. Itu ada tahapannya. Ada tahap pertama kan katanya 4 tahun, pusat pemerintahan. Tahap kedua 4 tahun lagi yang fasilitas penunjangnya dan rumah-rumahnya. Tahap ketiga lagi ada lagi 15 tahun. Jadi panjang sekali. Itu kan juga skenario optimis. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti, bisa jadi itu juga lebih memanjang. Jadi uang itu tidak turun dengan segeranya. Dan setiap tahapan itu kita bisa masuklah. Dan anggaran itu tentunya sudah dihitung soal pemerintah. Mungkin dengan perbandingan dengan pembangunan pusat pemerintahan ataupun ibu kota negara yang ada di negara-negara tetangga atau negara-negara lainnya, Putrajaya, Brasilia, dan sebagainya. Itu bisa ada perbandingan lah kira-kira. Disesuaikan dengan dipotong dengan biaya lahan yang katanya sudah merupakan lahan negara ya. Itu kira-kira biayanya ya segitu. Dari kalkulasi bisnis race sendiri, kalau kita bandingkan antara Jakarta dan kota satelit dan di Kalimantan Timur, seperti apa sih konteksnya? Apa yang bisa kita harapkan dari sisi angka? Katakanlah potensi return, kemudian nilai investasi yang diperlukan juga untuk membangun properti. Kalau kita bandingkan antara ibu kota yang sekarang dan calon ibu kota baru nanti. Kalau sekarang ini tidak bisa membandingkan apple to apple antara Jakarta dengan calon ibu kota yang baru nanti. Saat ini ya, karena properti ini data kami menunjukkan bahwa 70% dari bisnis properti yang lain di negara kita ini itu adanya di 4 kota metropolitan terbesar. Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan. Terpusat di situ saja. Ya itu kota metropolitan 4-4 nya. Ya kan terpusat di situ. Kalimantan tidak masuk di situ. Karena memang melihat penduduknya dan macam-macam. Tapi kami juga punya optimisme. Karena ini kan pemerintah membangun dengan sistem supply site pusat pemerintahan. Ada lokasi ASM 200 ribu orang. Yairan. Kota Burada